Pendekar lengan buntung jilid tujuh. Setan, kau berani mengelak buteksian li memekik marah untuk yang kedua kali tangannya bergerak, sekarang angin yang berciutan itu menyambar ke arah leher tiang li. Pemuda itu cepat mengelak, akan tetapi kurang cepat sehingga pundaknya terhajar. Baiknya ia segera mengerahkan tenaga sakti di pundak, kalau tidak akan remuk tulang-tulang pundaknya. Bergi di tiang li, hebrat nenek ini, ganas dan lihai. Melihat bahwa pemuda buntung ini dua kali dapat menghindari pukulannya, buteksian li jadi marah. Dengan keluarkan lengking panjang merupakan jeritan maut, tangannya bergerak ke atas. Inilah sebuah jurus dari ilmu pukulan sinkun butek yang sudah dikenal oleh murid-muridnya. Melihat bahwa pecunya hendak menggunakan jurus maut ini, it sian li menjadi pucat wajahnya, sekali berkelebat ia sudah berlutut di depan buteksian li sambil menangis, sian li pecu, mohon ampuni dia. Apa? Kau hendak mintakan ampun untuk dia ini? Suara nenek buteksian li tergetar, memandang heran kepada murid pertamanya yang tengah tertunduk berlutut. BWLan apakah kau sudah gila? Sian li, mohon ampun untuk dia, tecu tidak tega melihat dia, dia dihukum seperti itu, jangan sian li, kalau kau mau membunuh dia, kau bunuhlah aku, dia tak bersalah. BWLan, kau. Ketiga muridnya yang lain menghampiri pecu itu dan sian li yang cu berkata, pecu, sudah kami duga bahwa enci BWLan telah jatuh hati sama pemuda buntung ini. Selama perjalanan, sikapnya selalu aneh. Hem, benar apa kataku, benci, benci, gak taunya datang cinta suci. Eh, anak gila. BWLan, benar kau mencintai si buntung ini? Suara buteksian li tajam. Akan tetapi aneh, sungguh membuat tiang li sendiri menjadi melengak tak mengerti ketika gadis itu menyahut dengan suara yang pasti. Benar sian li, tecu mencintai dia ini. Terdengar suara mengikik dari ketiga sumuainya. Kedua kaki tiang li bergetar. Benarkah itu suara yang keluar dari gadis yang bersuara merdu seperti bidadari? BWLan, mari masuklah kau buteksian li memerintah dan membalikan tubuhnya berjalan meninggalkan darah-darah sin li pe ini. Serombongan gadis memasuki gedung sian li pe yang megah. Dari luar sudah nampak tiga orang tetamu yang tengah mengobrol ditemani oleh gadis-gadis cantik yang melayaninya. Mereka itu adalah bonggo answe, hoklosu dan leng ekcu yang sudah lebih dulu sampai ke tempat itu. Seperti telah kita ketahui di bagian depan, tiga orang sakti ini sengaja membawa sian hwa, gadis tawanannya untuk diserahkan kepada sian li pe. Tentu saja karena mereka itu berjalan demikian cepat tidak berhenti-henti maka ia lebih pagi datang ke tempat pulau bidadari ini. Tiang li memasuki ruangan itu, dan melihat seorang tua berpakaian jenderal, dan seorang hwosyo tua dan tokoh kongtongpe yang tidak dikenalnya. Tiang li memandangnya acuh tak acuh. Itsyan li yang bernama B.W.E. Lan, berjalan di samping Tiang Le dengan wajah ditundukan. Melihat gadis itu meneteskan air mata, terharu juga hati Tiang Le, entah perasaan apalagi yang mengaduk-aduk hatinya saat itu. Di tengah-tengah ruangan itu nampak seorang gadis sebaya dengan wajah tertutup sutra hitam le tertotok di tengah-tengah ruangan. Menggeletak di situ. Tentu saja karena gadis itu ditutup mukanya. Tiang Le tidak mengenali gadis sumuainya itu yang tak lain adalah Lim Sian Hwa adanya. Kalau saja Sian Hwa tidak berkerudung mukanya, maka pasti Tiang Le akan terkejut dan kebenaran melihat gadis itu berada di tempat itu. Tetapi karena Tiang Le tidak mengenali dan mengira bahwa gadis itu adalah salah seorang dari anak buah Sian Li Pei yang berkerudung mukanya, maka ia pun acuh tak acuh terhadap gadis kerudung hitam yang menggelepak di tanah dalam keadaan tertotok. Akan tetapi sebaliknya Sian Hwa dapat mengenal Tiang Le. Kalau ia tidak dalam keadaan tertotok ingin sekali ia memanggilnya. Ingin sekali. Ah, lama sudah ia mencari-cari pemuda ini, tidak disangkanya Tiang Le masih hidup, hidup dalam keadaan buntung lengan kanannya. Terlalu memang BWE Hwa, pikirnya, ia tak dapat banyak pikir sebab pada saat itu Nenek Butek Sian Li sudah duduk kembali di tempatnya dan memerintahkan It Sian Li yang bernama BW Elan untuk maju ke depan ke Marilah Kaul. BW Elan melangkah dengan perlahan. Sekali tongkat Nenek itu bergerak, kerudung muka BW Elan sudah terlepas, dan nampak sebuah wajah yang cantik jelita. Halus dan putih. Bibirnya yang agak pucat itu indah sekali nongkrong di sela-sela mulutnya yang kecil bagus. Metu yang bening itu berkilauan laksana mutiara, bertebaran tertimpa cahaya matahari. Tiang Le yang melihat kecantikan BW Elan menjadi kagum dan entah mengapa dadanya jadi bergetar lebih keras lagi. Nampak gadis jelita itu tertunduk. BW Elan suara Nenek Butek Sian Li tegas dan ketus, kau tahu bukan? Apa yang kau lakukan setelah engkau melanggar sumpah Sian Li Pei? Teucu mengerti Sian Li suara BW Elan juga lemah. Nah, setelah kau mengerti kenapa kau tidak lakukan sekarang sebuah pisau menyambar gadis yang tengah tundukan kepala tetapi dengan cekatan tanpa melihat tangan si gadis menyambar dan tahu-tahu pisau kecil itu telah ada di tangannya. Pucat wajah-wajah darah-darah jelita yang hadir di tempat itu. Sementara itu Tiang Le hanya menduga-duga saja dan tidak mengerti. Bong-bong Sian Jin, Ho Losu dan Leng Ek Kou, tenang-tenang saja melihat pertunjukan yang akan berlangsung ini, entah pertunjukan apa, mereka ini tidak tahu. BW Elan. Apakah kau masih ragu-ragu untuk melaksanakan hukuman? Apakah tanganku sendiri yang harus melaksanakannya? Ang HWA, coba kau sebutkan hukum kelima dari Sian Li Pei. Gadis yang dipanggilang HWA adalah Sam Sian Li, gadis yang bersenjata tongkat di tangan menghampiri Pei Chu Sian Li Pei dan berkata dengan suaranya ring, hukum kelima bagi murid-murid Sian Li Pei yang melanggar yaitu yang telah menjatuhkan hatinya kepada seorang pria, ia itu harus menjalani hukuman tusuk belati di hadapan Pei Chu dan murid-murid Sian Li Pei. Sebaliknya bagi pihak pria yang telah berani mencoba-coba merayu atau mencintai murid Sian Li Pei, harus dihukum picis, hukum beset kulit, yang dilakukan oleh gadis yang mencintainya itu. Lal Tiang Le berteriak dalam hati. Peraturan apa ini yang mengadakan peraturan sedernikian rupa? Hukuman bunuh diri metu, Tiang Le membelalak memandang nenek butek Sian Li. Bong-bong Sian Jin dan Huk Lo Su serta Leng E Kou sebaliknya tertawa senang seakan-akan menghadapi sebuah permainan yang menarik hati, hihihi, Sian Li cukup streng, tegas, dan sebuah peraturan yang keras dan aneh. Butek Sian Li menoleh kepada tamunya Leng Ek Chu yang berkata tadi, itu adalah salah satu dari peraturan di sini Leng Tai Hiap. Kemudian nenek Sian Li Pei Chu menghampiri Tiang Le. Begitu cepat tongkat itu bergerak sehingga tahu-tahu Tiang Le merasa tubuhnya demikian lemas dan beberapa saat kemudian ia sudah jatuh menggeloso di tanah dalam keadaan tertotok. Bawa dia ke ruang belakang dan buka bajunya, biar BWLan yang melaksanakan hukuman perintah Butek Sian Li kepada gadis-gadis Sian Li Pei. Dengan amat cekatan tiga orang gadis cantik menghampiri Tiang Le dan menyeretnya ke belakang. BWLan berlutut dan menangis di depan Butek Sian Li. Pei Chu Tei, Teo Chu tak sanggup berbuat ini, kau ampuni dia biarlah Teo Chu yang melaksanakan hukuman ini, dua tetes air mata berjatuhan ke tanah. BWLan, laksanakan itu Teo Chu, tak sanggup menyakiti dia. Pei Chu anak gila. Hayo lakukan. Teo Chu, ahaha. Pei Chu, mengapa menyiksa hati Teo Chu, biarlah Teo Chu yang mati saja, harap Pei Chu tidak menghukum Tiang Le, Teo Chu amat mencintainya. Pei Chu, biar Teo Chu yang melaksanakan hukuman ini. BWLan memandang dengan pandangan basah dan sekali mengelebatkan pisau belati kecil berkelebat ke arah lehernya sendiri. Terdengar bentakan marah dari Pei Chu Sian Li Pei, sinar hitam menyambar memanjang dan tau-tau pisau belati kecil terlempar menimbulkan suara berdenting nyaring. BWLan kau anak asetan, kau mau membunuh diri sebelum melaksanakan tugasmu, hayo kau laksanakan tugas itu, baru kau boleh mati bersarna belati itu. Semakin deras air matu BWLan mengalir, ia tak dapat berkata apa-apa lagi. Pandangannya menantang tatapan tajam dari Butek Sian Li. Melihat murid pertamanya memandang seperti ini, Butek Sian Li terkejut. Biasanya tak pernah ada murid-murid yang berani melawan BWLan ini, terlalu. Butek Sian Li mendengus marah, Hem, berani kau menentang perintahku. BWLan, sejak kapan kau mulai membandel terhadapku? BWLan mengangkat muka, memandang dengan maca basah. Pei Chu, Tei Chu tidak membandel, tidak ingin melanggar perintahmu, akan tetapi Pei Chu, jangankah suruh Tei Chu menyiksa Tiang Li. Tak kuat hati Tei Chu. Hektometer, dasar perempuan sudah jatuh di kaki lelaki, berbicara seperti itu, Baik. Kalau kau tidak mau melakukan itu, sekarang aku kepingin lihat apakah kau sudah bosan hidup mencintai pemuda buntung itu. Hayo lakukan. Baik Pei Chu, Tei Chu bersedia mati untuk Tiang Li, akan tetapi berjanjilah bahwa kau takkan menghukum Tiang Li, sahut BWLan dengan suara tersendat dalam isaknya. Anak Stan. Jangan banyak bicara. Hayo lakukan hukuman. Tentang pemuda itu kau tak perlu tahu. Pei Chu Sian Li Pei, percurna saja aku mati, kalau kau masih mau mengganggu Tiang Li. Ah, cerewet kau, kalau begitu mampuslah tangan nenek Butek Sian Li mendorong ke depan. Suara angin terdengar bercutan menyambar tubuh BWLan yang masih berlutut, amat dekat jaraknya. Dan dapat dibayangkan apa yang terjadi kalau kepala yang tertunduk itu dihantam pukulan dari atas yang beratnya lebih dari 5.000 karti. Akan hancur leburlah tubuh itu melesak ke tanah. Memang bagi BWLan tak mau ia melawan Pei Chu ini, ia mati tak mengapa. Akan tetapi ia tak rela kalau Tiang Li mati oleh sebab peraturan gila di Sian Li Pei. Maka itu ia tidak menangkis atau mengelak, membiarkan pukulan itu mampir di atas kepalanya. Akan tetapi pada saat yang amat berbahaya bagi BWLan tahu-tahu dengan amat cepatnya sesosok tubuh berkelebat menyambar tubuh gadis yang masih berlutut itu. Suara keras terdengar menggetarkan dinding tembok waktu pukulan Maut Butek Sian Li menghantam tanah tempat BWLan berlutut tadi. Terkejut dan heran sekali Nenek Sakti ini melihat sesosok tubuh telah menolong BWLan lah menoleh ke kiri, dilihatnya yang menolong muridnya yang pertama itu adalah gadis berkerudung hitang lim Sian Hwa. Meskipun hancur hatinya Sian Hwa mendengar pengakuan murid Sian Li Pei yang terang-terangan mencintai Tiang Li, akan tetapi ia menjadi terharu juga melihat gadis ini mau berkorban untuk Tiang Li, oleh sebab itu begitu ia terbebas dari totokan dan mengerahkan tenaga saktinya, melihat Nenek Iblis ini begitu kejam hendak menjatuhkan tangan Maut kepada muridnya, dengan sekali enjot tubuh Sian Hwa sudah berkelebat dan berhasil menolong gadis cantik murid Sian Li Pei ini. Oh 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 kau turut campur tangan, bagus. Kalau begitu biarlah engkau kedua-duanya mati di sini dengan membentak demikian tangan kanannya sudah diputar-putarkan di atas kepalanya, salah satu dari jurus-jurus Sien Kun Butek menerjang kedua gadis ini. Sian Hwa berdiri di depan gadis Sian Li Pei dan berkata, kau mundurlah Nona, biar aku menghadapi Nenek Galak ini. BWLan memandang gadis muka kerudung hitam ini. Adik kau takkan menang katanya. Hem, aku tahu aku takkan menang, tetapi Nenek ini hendak membunuh kita, mengapa aku tidak melawan? Biarpun Nenek Galak itu mempunyai kepandayan setan sekalipun aku tidak takut, minggirlah Nona. Tiba-tiba angin besar menyambar. Cepat Sian Hwa mengelak sambil mendorong tubuh BWLan dari sambaran angin pukulan Nenek Pei Sian Li Pei ini memang amat hebat, maka ia pun lalu cepat menggerakkan kaki tangan memainkan ilmu silap Tiam Pek Kiam Sut sambil mengerahkan tenaga Sien Kang di tangan kanan dan kiri membalas serangan-serangan Nenek Sakti Sian Li Pei ini. Akan tetapi ia menjadi kaget setengah mati begitu merasa pukulan-pukulan Nenek ini terasa membawa hawa panas yang kadang-kadang melumpuhkan kedua tangannya. Terkejutlah ia bahwa Nenek Butek Sian Li ini demikian hebat. Akan tetapi, Sian Hwa bukanlah gadis sembarangan. Ia adalah murid kelima dari Suye Tiang Lo, ketua Tiam Pek P yang Sakti, yang semenjak kecil telah menggembelengnya dengan ilmu pedang Tiam Pek Kiam Sut yang terkenal. Sedangkan kedua tangan dan kirinya mengeluarkan uak putih yang menyambar-nyambar merupakan segulungan awan putih yang menggulung-gulung. Bagaimanapun lihainya Sian Hwa, ia kini berhadapan dengan Butek Sian Li, Nenek Sakti Kepalan Dewa tanpa tandingan yang telah kesohor pukulan-pukulan tangan kanan dan kirinya. Sebentar saja Sian Hwa mulai terdesak hebat. Hem, biarlah ku bikin mampus dulu bocah ini baru setelah itu kami akan mengurus-urusan dalam Butek Sian Li membentak keras dan tahu-tahu tangan kanannya mendorong mengeluarkan suara angin berciutan. Pada pukulan pertama saja Sian Hwa sudah terhuyung-huyung, dan menghadapi pukulan tangan kiri yang luar biasa ini, tak tahan ia begitu tangan kanannya bertemu terdengar suara keras. Des! Muti tubuh Sian Hwa terlempar sejauh 5 meter. Tubuhnya membentur tiang dinding dengan amat keras sekali, untuk seketika ia menggigil dan muntahkan darah segar. Butek Sian Li yang sudah dibuat marah gadis muka kerudung hitam ini menyerbu dengan tongkat di tangan. Tongkat bidadari berkelebat menyambar kepala gadis ini. Terdengar jeritan BWE. Lan melihat Pei Cunya benar-benar hendak membinasakan gadis yang telah menolongnya ini, sekali berkelebat ia sudah mencabut sepasang pedangnya dan dengan cepat bagaikan kilat tongkat di tangan Butek Sian Li sudah tertahan oleh jepitan sepasang pedang. Kau! Butek Sian Li menggeram saking marahnya. Pei Cunya jangan kau membunuh dia. Anak Durhaka, anak Stan. Kau mencari mampus, kali ini tongkat Butek Sian Li bergerak menyabet pinggang BWE Lan, tentu saja ia mengenal jurus ini dan dengan amat mudahnya ia miringkan tubuh ke belakang menghindarkan sabetan tongkat yang menggeletar-menggeletar di tangan Butek Sian Li. Hem, kau mau melawanku? Mampuslahkah saking sengitnya nenek ini dibuat permainan oleh dua orang gadis muda yang mencengkelalkan ini membuat ujung tongkatnya bergetar-getar dan mengeluarkan suara bercuitan saking kerasnya gerakan-gerakan tongkat itu. Pada saat itu selagi BWE Lan terdesak hebat oleh terjangan tongkat di tangan ketua Sian Li Pei sebuah bayangan putih menyambar laksana kilat menyerbu ke tengah-tengah pertempuran, sinar kilat hitam berkelebat dan tahu-tahu tongkat Butek Sian Li sudah tertangkis oleh sebuah suling hitam di tangan seorang muda tinggi kurus. Dan bersamaan dengan itu, seorang darah anggota Sian Li Pei berlari-lari melapor, celaka, peikat pemuda lengan buntung hilang, ditolong oleh seorang gadis dan telah meninggalkan pulau. Apa? Pemuda buntung telah lenyap. Tolol kalian ini. Hayo kejar. Kepung seluruh pulau ini, jangan ia lolos berkata Dernikian Butek Sian Li menatap pemuda tinggi kurus yang bukan lain adalah Ho Siang adanya yang sudah mendarat ke pulau Bidadari bersama dengan Nyuk In. Kalau Ho Siang menyerbu ke gedung Sian Li Pei ini, adalah Nyuk In begitu melihat seorang pemuda buntung lengan kanannya diikat di tiang dengan baju luar dibuka siap untuk dikuliti tubuhnya melaksanakan hukum picis. Dengan cepat tanpa buang waktu lagi Nyuk In menggerakkan kipasnya. Dan betapapun lihai gadis-gadis Sian Li Pei ini menghadapi dorongan angin pukulan yang menyambar dari kipas hitam itu membuat mereka terhuyung mundur dengan sekali menggelebatkan pic panjang. Yang tahu-tahu tubuh tiang le telah bebas dari totokan dan terlepas dari ikatan di tiang gantungan itu. Dengan cepat tiang le memakai bajunya dan maju menyerbu darah-darah Sian Li Pei yang sedang mengeroyok Nyuk In. Hebat sekali sepak terjang Nyuk In ini, kipas di tangan kanannya bergerak-gerak terbuka mengibaskan menimbulkan gelombang angin pukulan yang dapat mementalkan pedang lawan. Dan beberapa kali pic panjangnya itu bergerak, sebentar saja kelima darah Sian Li Pei sudah tertotok roboh, dan dengan cekatan Nyuk In menarik tangan tiang le dan berlarian meninggalkan pulau. Nona, nanti, di gedung itu. Jangan pikiri mereka. Hayo yang penting kita dapat meloloskan diri, jangan sia-siakan waktu. Itu di depan ada perahu, cepat dengan beberapa kali loncatan saja Nyuk In dan Tiang Le sudah sampai di pantai. Dua orang gadis Sian Li Pei menerjang maju akan tetapi sekali kipas dan pic Nyuk In berkelebat darah-darah ini juga sudah roboh dalam keadaan tertotok. Nyuk In dan Tiang Le melompat ke dalam perahu, dan cepat-cepat mereka mendayung ke tengah. Dari kejauhan berlari-larian dengan sangat cepatnya serombongan gadis-gadis Sian Li Pei mengejar. Akan tetap Nyuk In dan Tiang Le sudah jauh meninggalkan pulau. Sementara itu Ho Xiang yang sudah berhasil menolong BWLan dari serangan tongkat maut nenek Butek Sian Li, berdiri dengan kaki terpentang lebar dan suling hitam di tangan. Yang terkejut adalah Bongbong Sian Jin, Ho Losu dan Leng Ek Chu melihat pemuda tinggi kurus ini. Hem, tidak taunya orang ini mengikuti kami pikir mereka. Ho Losu, Hwesyo tua dari Siaw Lin Bei turun dari kursinya dan menghampiri pemuda itu sambil mengomel, bocah lancang dan totol mencari kematian memasuki sarang naga dan harimau, hayo kau berlutut di depan pinceng tujuh kali. Ho Xiang mendengus dan menoleh ke arah Ho Losu, Hwesyo sesat. Pakaianmu saja seperti orang-orang suci dan kepala dibotakin, percuma kalau hatimu melebih hati iblis yang banyak dipenuhi keinginan-keinginan setan. Lancang. Hok Tai Suhu, guru besar, jangan turun tangan. Urusan ini adalah urusan rumah tangga Sian Li Pei, biar aku yang memberi hukuman kepada bocah yang sudah bosan hidup ini. Harap kau orang tua tidak mencapokan tangan, biarlah orang-orangku yang menghadapi pemuda gila ini. Hei, Sam Sian Li kalian bertiga hadapi. Pemuda itu, biar aku bereskan murid murtad ini sambil berkata demikian. Butek Sian Li menghampiri BWL-an dan menudingkan telunjuknya. Anak kurang ajar. Murid murtad, berlutut ke kau. Tongkat di tangan butek Sian Li terangkat. Sekali mengenjot tubuh haus yang sudah berdiri lagi di depan butek Sian Li, akan tetapi tiga orang gadis murid-murid utama butek Sian Li menerjang maju. Pemuda kurang ajar, rasakanlah tongkatku, rasakanlah cambuku, mampuslah di ujung pedangku. Hebat sekali serangan-serangan ketiga orang gadis ini yang bermainkan senjatanya berlainan. Sian Li Eng Chu menyerang dengan cambuk di tangan, dibarengi dengan timpukan-timpukan Sian Li Tok Ciam, jarum beracun bidadari, sedangkan gadis ketiga yang dijuluki Sian Li Sintung Hoat, bidadari tongkat sakti, menerjang ganas dengan terjangan-terjangan tongkat mautnya yang kuat dan menimbulkan suara angin bersiulan, sedangkan gadis keempat yang bermain Toat Beng Kiam Sud lebih hebat dan ganas lagi. Pedang Toat Beng Kiam yang luar biasa itu berkelebatan menyilaukan matu dan mengeluarkan cahaya aneh kehijauan. Tentu saja menghadapi ketiga gadis-gadis Sian Li Pei yang berkepandaian tinggi, ia menjadi sibuk bukan main. Suara mengaung yang terdengar dari ujung suling menggetarkan ruangan di situ. Membuat butek Sian Li memandang keheranan dan mengalihkan pandangan kepada Ho Lo Su, yang tersenyum lebar sambil berkata, tidak heran, pemuda itu murid tunggal Naka Yarfia. Ool-ol kagum nenek sakti kepalan dewa ini. Melihat betapa demikian gesitnya pemuda itu menghindari serangan-serangan dari ketiga murid-muridnya membuat nenek butek Sian Li ini teringat sekarang akan seorang pertapa di India yang bernama Naka Yarfia. HMM, kalau pemuda ini sudah sampai ke tempat ini, sangat berbahaya sekali kedudukan pulaunya, entah siapakah yang memberi tahu letak pulau bida dari ini. Diam-diam butek Sian Li menjadi marah kepada BWLan muridnya yang dianggapnya telah murtad dan merendahkan partainya yang telah begitu gila untuk mencintai pemuda lengan buntung. Kalau seandainya pemuda bersuling ini yang dicintai oleh BWLan, HMM, betapapun ia akan pikir-pikir. Akan tetapi BWLan mencintai pemuda lengan buntung yang kelihatannya lemah itu. Amat memalukan benar. Saking marahnya ia tanpa terasa lagi butek Sian Li menghampiri BWLan dan bertanya, BWLan, sungguh-sungguh kau mencintai pemuda buntung yang bernama Song Tiang Le itu? Melihat betapa Pei Chu ini berkata dengan lembut dan tidak marah seperti tadi, BWLan menoleh dan berkata, benar Sian Li Pei Chu, Tei Chu mencintai. HMM, butek Sian Li mendengus dingin, tidak bisa derobah pendirianmu itu. Kuliat pemuda yang bermain suling hebat sekali kepandainya, kalau kau mengalihkan cintamu terhadapnya, tentu akan ku pikir-pikir. Sian Li Pei Chu ketua bidadari, Tei Chu bertekad untuk mencintai Tiang Le. Ahaha kau memang bandel BWLan mengapa dia yang kau cintai, mengapa si buntung itu tanya nenek ini penasaran. BWLan terdiam. Hatinya tegang. BWLan. BWLan meok oleh ke arah Pei Chu Sian Li Pei. Kalau begitu biarlah tanganku ini yang mencabut nyawamu. Berkata demikian tongkat di tangan butek Sian Li berkelebat menyebet dengan gerakan kilat. BWLan terkejut bukan main, cepat ia miringkan kepala ke samping menghindari sabetan tongkat yang meluncur di atas kepalanya. Akan tetapi begitu cepatnya tongkat itu bergerak, tak urung pundak kirinya terserempet tongkat dan BWLan terjengkang sambil mendekap dadanya yang terasa amat sakit dan nyeri. Dengan menyeringai laksana iblis yang haus darah, nenek butek Sian Li menerjang lagi. BWLan mencelat ke atas dan mencabut sepasang pedangnya. Hem, kau hendak melawan kubu teks Sian Li bertanya geram. Sian Li Pei Cu, jangan kau mendosaku, aku tak berani melawanmu, BWLan berkata lemah. Pundak kirinya terasa nyeri sampai ke jantung. Tahulah ia bahwa pukulan tongkat nenek tadi telah melukai pundaknya dan jantungnya tergetar. Rasanya ingin ia muntah, akan tetapi cepat ia mengerahkan iwakang ke dada dan jantung untuk tidak muntahkan darah. Merah wajah nenek butek Sian Li ini melihat muridnya telah mencabut sepasang pedangnya. Dengan menggeram kerasiah hendak menerjang maju, tangannya diputar di atas kepala. Juru Sinkun Butek, kepalan sakti tanpa tandingan, akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan berwibawa, wiwi, tahan. Dari arah pintu berjalan seorang kakek tua sambil menyeringai membawa sebuah dayung besar yang diseret di atas tanah sehingga menimbulkan bekas pada jubin-jubin di tanah. Dan di belakangnya berjalan seorang pemuda tampan, tinggi tegap, berpakaian sederhana. Dia itulah Kong Huat dan gurunya Ko Ailo Jin, kakek aneh. Wiwi, kau gila. Apa-apaan kau hendak mengempelang kepala muridmu sendiri? Benar-benarkah sudah gendeng? Hengsan sahabatku sudah kau buntungi, eh, sekarang kau mau mengempelang kepala murid sendiri memang kalian ini orang-orang gila. Bukan saja Butek Sian Li yang terkejut melihat kakek yang berbicara gak keruan ini, juga Bong-Bong Sian Jin, Ho Lo Su dan Leng Ek Cu sampai berdiri dari tempat duduknya. Orang itu yang membawa dayung tentu saja mereka kenal. Ko Ailo Jin, kakek gila dari gunung Funio yang terkenal. Aie aaa, ngatahunya orang-orang gila dari Kota Raja juga hadir di sini, eh, itu si Botek Hwesyo dari Siawem juga hadir. Wah, tentu ada pesta ya. Ya, ya tentu ada pesta ya. Hei, Kong Huat biar kita menemu di sini, kita sikat makanannya, hihi sambil tertawa seperti orang miring otaknya ini. Ko Ailo Jin menjurah kepada Butek Sian Li dengan kedua tangan terangkat di suhu gadis ini, terluka Kong Huat yang melihat Sian Hwa menggeletak dekat tiang pengelari cepat mendekati gadis itu dan memeriksa. Memang Sian Hwa sedang pingsan akibat muntahkan darah terlalu banyak tadi. Melihat gadis itu hanya pingsan saja dan tidak terluka berat, cepat Kong Huat menotok Sian Hwa, untuk beberapa detik kemudian Sian Hwa sadar dari pingsannya. Dilihatnya pemuda bersuling masih seru dikeroyok tiga orang gadis Sian Li Pei. Melihat betapa di situ muncul Ko Ailo Jin dan Kong Huat, cepat Hwas yang memainkan sulingnya lebih cepat lagi gerakan-gerakan kilatnya bagaikan guntur menyambar dan begitu sulingnya ke atas bergerak cepat menulis huruf Tian Tau Tau. Tiga gadis itu sudah terlempar ke belakang dengan senjata terlepas dari pegangan. Butek Sian Li terkejut sekali melihat gerak yang aneh ini, sampai ketiga. Tamunya pun memandang dengan matah, terbelalak. Luar biasa tanpa terasa lagi mernuji Ho Lo Su, Hwasio Tua Siaw Lin Pei, kalau tidak memandang dengan cuan rumah ingin sekali ia memuji kehebatan suling pemuda itu. Memang sudah menjadi lazim bagi tokoh-tokoh Kang Ou apabila melihat ilmu silat aneh dan luar biasa, timbul di hatinya, untuk mencobanya seperti Ho Lo Su ini. Sementara itu melihat betapa tiga orang darah Sian Li Pei tidak lagi menyerangnya, cepat Hwas yang menghampiri Sian Hwa dan Bw Elan sambil berkata, Nona, mari kita keluar dari neraka ini. Orang muda, kau hebat, akan tetapi tak kita dilepas dari pulau ini kata Bw Elan. Kita mesti mencari jalan keluar Nona, jangan khawatir tentang pemuda buntung itu, tentu sudah dapat lolos meninggalkan pulau bersama kawanku, hayo kita keluar. Ikuti aku berkata begitu Ho Siang berjalan keluar diikuti oleh kedua gadis ini. Sian Hwa berjalan dengan terhuyung-huyung. Cepat Bw Elan menggandengnya keluar. Akan tetapi beberapa bayangan berkelebat dan tahu-tahu Butek Sian Li, Bongbong Sian Jin, Ho Lo Su dan Leng Ek Chu sudah menghadang di depannya. Muda. Biar mereka keluar Koe Lo Jin mendorong kedua tangannya dan tahu-tahu tubuh Ho Siang, Bw Elan dan Sian Hwa terpental jauh dan bergulingan keluar. Dara-dara bidadari mengejar keluar, akan tetapi begitu kedua tangan Koe Lo Jin bergerak entah bagaimana caranya lima darah Sian Li Pei melayang kembali ke tempat. Semula. Kong Huat kau ikutlah orang muda itu Koe Lo Jin memerintah. Dengan gesit Kong Huat mengejar tiga orang muda yang berlarian ke pantai. Beberapa darah mengejarnya, akan tetapi begitu mereka menyerang, tangan Ho Siang bergerak dan tahu-tahu ketiga darah Sian Li Pei sudah roboh tertotok. Kong Huat mendorong perahu besar, perahu yang tinggal satu-satunya di pulau itu. Ho Siang, Sian Hwa dan Bw Elan melompat ke dalam perahu. Dengan sekali dorong perahu itu sudah meluncur cepat sekali meninggalkan pulau. Melihat betapa di pulau itu tidak ada perahu, cemas hati Ho Siang mengingat Koe Lo Jin yang masih tertinggal di gedung Sian Li Pei. Saudara Kong Huat, bagai renana dengan gurumu Lo Chiampu Koe Lo Jin tanya Ho Siang. Dia, gampang. Suhu terkenal sebagai setan air sudah barang tentu dapat mengatasi kesulitannya. Eh, tuaku, kau hebat permainan sulingmu membuat aku kagum siapakah namamu tanya Kong Huat sambil mendayung. Namaku Ho Siang, Sia Kahu memperkenalkan Ho Siang sambil melirik ke arah dua orang gadis yang belum diketahui namanya. Melihat isyarat ini, Bw Elan yang perasa tahu dan berkata, Terima kasih Ho Siang Tuako, kau sudah menolong kami. Namaku Bw Elan, tidak mempunyai Sia Keturunan. Aku sebatang Kera dan ini, eh, namamu. Aku silim namaku Sian Hwa memperkenalkan Sian Hwa. Nampaknya kau terluka, Nona, biar aku memeriksa lukamu, berkata Ho Siang. Dan dengan amat cekatan ia memeriksa Sian Hwa. Sudah tentu sebagai murid Nakayarvia Pertapa dari India sedikit banyak Ho Siang dapat mengerti hal pengobatan luka atau luka-luka yang beracun. Dan begitu ia memeriksa luka di pundak Sian Hwa ia tersenyum sambil berkata, Ah jantungmu tergetar, untung pertahanan di tubuhmu kuat. Kalau tidak jantungmu pasti akan pecah. Nah, kau makanlah ini Ho Siang mengeluarkan sebuah pil merah diberikan kepada Sian Hwa. Demikian juga luka di pundak Bw Elan. Hampir serupa dengan yang dialami oleh Sian Hwa, Akan tetapi Bw Elan tidak begitu menguatirkan. Sien Kang di tubuhnya lebih matang dari Sian Hwa dan dengan dorongan tenaga sakti itu sebetulnya ia pun dapat menyembuhkan lukanya. Akan tetapi ia menerima saja pil yang diberikan Ho Siang dan menelannya. Akan tetapi belum lama mereka meninggalkan pulau, Tiba-tiba sebuah perahu meluncur dengan amat cepatnya didayung oleh seorang gadis. Gadis Sian Li Pei yang berjuluk Sian Li Eng Chu. Tentu saja Bw Elan mengenalnya, Sumuainya ini dan berkata, Ahaha, sumu aiku mengejar. Kong Huat mengangkat mukanya. Dilihatnya tidak berapa jauh meluncur sebuah perahu kecil didayung oleh seorang gadis jelita melihat yang datang adalah seorang gadis cantik. Kong Huat jadi tertawa, Biarlah ia serahkan kepada aku. Sehabis berkata begitu Kong Huat menyerahkan dayung kepada Ho Siang, Ho Siang Tuako, tolong kau pegang dayung ini, biar aku membereskan bidadari dari Sian Li Pei. Ho Siang tertawa sambil menerima dayung, Hati-hati Huat. Jangan kau jatuh terpeleset menghadapi bidadari yang cantik itu, Hahaha. Bres. Sebuah papan dilempar oleh Kong Huat dan sekali berkelebat tubuhnya melesat berdiri di atas papan dan meluncur menghampiri perahu si gadis. Sian Li Eng Chu terkejut bukan main melihat pemuda itu berjalan di atas air. Matanya membelalak dan begitu Kong Huat dekat dan meloncat ke atas perahu, nampak di bawah kakinya sebuah papan mengambang. Hebat. Diam-diam gadis ini kagum kepada Kong Huat. Akan tetapi mulutnya membentak sambil mengeluarkan cambuknya, kunyuk, berani kau mengacau di pulau. Tar-tar-tar tiga kali cambuk itu melecut hampir saja kepala Kong Huat hancur dihantam cambuk yang ganas menyambar kepalanya kalau ia tidak cepat mengelak ke kiri dan meloncat ke ujung perahu. Nonah yang cantik, sabar. Lebih baik kita damai. Jangan marah-marah begitu Kong Huat mencelak lagi ketika perkataannya disambut oleh serangkum jarum Sian Li Tok Siam yang menancap di tiang perahu. Bergi di Kong Huat melihat keganasan gadis ini. Nona tahan seru Kong Huat mencelak lagi menghindarkan lecutan-lecutan cambuk yang bertubi-tubi menggeletar. Melihat pemuda itu dengan amat mudahnya dapat menahan serangan-serangannya Sian Li Eng Chu bertambah panas hatinya. Pecutnya semakin menggila. Laksana ular panjang menyambar-nyambar mencari mangsa. Sudah barang tentu Kong Huat yang terkenal sebagai murid si kakek gelah dari Funiusan dapat menandingi gadis liar ini. Sebetulnya ingin sekali ia menggunakan jurus-jurus Funiusan Tung Huat dan mengeluarkan tongkat kecilnya namun ia merasa sayang melukai gadis jelita yang sekali lihat saja sudah begini amat mengemaskan dan membuat hatinya merasa sayang. Oeh ha sebab itu, ia hanya meloncat-loncat saja menghindarkan serangan pukulan-pukulan cambuk yang bertubi-tubi amat ganasnya. Hanya sekali-sekali Sian Li Eng Chu menyambitkan dengan Sian Li Tok Ciamnya, entah mengapa untuk kedua malu rasanya ia menggunakan jarum beracun kepada lawan yang cuma mengelak meskipun hatinya menjadi panas dan gemas kepada pemuda yang diam-diam mengagumkan hatinya ini. Lamainkan ilmu cambuknya lebih dasyat lagi dan ingin cepat-cepat menundukkan pemuda yang cuma mengelak tanpa membalas ini. Sombong! Pikir Sian Li Eng Chu sengit. Hi, kunyuk! Jangan mengelak-elak begitu kaya monyet berloncatan. Hayo balas serang Sian Li Eng Chu membalas menyerang dengan ganas sehingga di udara terdengar suara lecutan cambuk mengguntur laksana petir yang siap menghancurkan tubuh pemuda tinggi tegap yang mengelak ke sana kemari. Perahu bergoy yang menerima tubuh kedua orang muda yang tengah bertarung dengan amat serunya. Sementara hos yang mendekati perahu itu dan menonton dari jarak yang tiada berapa jauh. Bwlan memandang sumuainya yang bertempur melawan Kong Huat dengan khawatir. Akan tetapi setelah hos yang berkata bahwa gadis sumuainya itu takkan menang melawan Kong Huat, dan nampaknya Kong Huat pun tidak ingin mencelakakan gadis itu. Tenanglah hati Bwlan. Akan tetapi tidak setenang hati Sian Hwa saat itu. Entah perasaan apa yang tengah mengaduk-aduk di hatinya. Sebentar saja pikirannya menerawang ke arah Sam Suhengnya yang bernama Song Tiang Lei yang buntung lengan kanannya Teringat itu ibalah hatinya Kasihan kau Tiang Lei Koko, gara-gara suci engkau kehilangan lenganmu Ah, Koko, masih mending kehilangan sebelah lengan dari Mengingat wajahnya yang rusak dan amat menakutkan dari balik kerudung sutranya itu menitik air mati si gadis Tentu saja ini tidak terlihat oleh BWLan Aptong Hos yang karena muka gadis itu tertutup kerudung hitam Setelah menghadapi gadis galak ini lebih dari 50 jurus Kong Huat mendapat akal yang jitu Begitu cambuk si gadis menyambar cepat menyabet kakinya, ia tidak mengelak Sian Li Eng Chu Girang sekali cambuknya membelit kaki pemuda itu dengan tertawa mengecek ia membetot keras Tentu saja Kong Huat tertarik dan terjengkang ke belakang Pada saat itulah bagaikan orang gugup Kong Huat berguling dan kecebur ke laut Terdengar pekik lirih dari Sian Li Eng Chu Melihat bayangan Kong Huat terus tenggelam menimbulkan pusar-pusar air yang membawa tubuhnya ke bawah Akan tetapi, tiba-tiba gadis itu terhuyung Perau kecilnya berguncang keras dan terbalik Keruan saja gadis ini menjerit ketika ada sebuah tenaga yang amat kuat membetotnya dan kecebur masuk ke dalam air sungai B.W.L.N. dan Sian H.W.A. melihat dua orang muda itu tercebur dan tenggelam ke dalam laut Keduanya siap melompat ke dalam air menolong mereka, akan tetapi hos yang menjegahnya Mereka tidak apa-apa katanya Dan begitu mereka memandang, benar saja tidak berapa jauh nampak Kong Huat berenang menuju perahunya sambil memanggul tubuh Sian Li Eng Chu yang kelihatan sudah pingsan Hos yang tuaku Kong Huat memanggil menggapaikan tangan Lagi Perau meluncur ke arah Kong Huat dan Kong Huat naik ke atas perau dengan dibantu oleh hos yang yang menarik tangan pemuda itu Begitu naik ke atas perau Kong Huat tertawa kepada teman-temannya Gadis ini lihai dan galak hampir saja cambuknya merenggut nyewaku Entah siapakah dia Kong Huat mengusap mukanya yang masah Dia surno aiku yang kedua namanya Han Soan Li, berjuluk Sian Li Eng Chu, menyahut B.W.L.N. sambil memarah gadis Sian Li Pei yang bernama Han Soan Li itu yang masih pingsan Dibawanya ke bilik perahu untuk berganti pakaian, diikuti pula oleh Sian Hwa Melihat gadis-gadis itu sudah masuk ke dalam bilik perahu, Kong Huat membuka bajunya dan menukar dengan yang kering Sementara itu tak habis-habisnya pemuda murid Ko Ailo Jin memuji muja gadis yang bernama Han Soan Li, gadis Sian Li Pei yang telah mengobrak abrik pertahanan hatinya Memang cinta itu aneh, ia dapat tumbuh dalam waktu yang singkat Tentu saja Ho Sian yang berpandangan tajam ini memaklumi bahwa diam-diam pemuda kawannya ini sudah jatuh hati kepada gadis lawannya, Han Soan Li Kita tinggalkan orang-orang muda yang lihai di dalam perahunya yang telah mengarungi Laut Poh Li dalam usaha melarikan diri dari Pulau Bidadari Kita kembali ke pulau itu menjenguk kakek aneh Ko Ailo Jin Tentu saja kakek ini dikepung oleh Butek Sian Li dan banyak anak muridnya Malah ketiga orang tamunya sudah turun tangan pula karena tak tahan ia gatal-gatal tangan melihat kakek aneh yang sakti ini Maka dikeroyok oleh tokoh-tokoh sakti, diam-diam kakek gila mengeluh di dalam hatinya Meskipun mulutnya mengoceh gak keruan, curang, men keroyokan, wah, wah, orang-orang Sian Li deh curang Jangan banyak bacot, kau orang tua gila mengacau di tempat kami Biar jiwa kalian menggantikan orang nolarang muda yang sudah kabur Kau harus mampus Butek Sian Li menerjang dengan pukulan-pukulan Butek Sian Kun yang amat lihai bukan main Sementara permainan Juba Hok Losu membuat Koei Lo Jin terhuyung-huyung dan kacau gerakan kakinya Apalagi ditambah oleh serangan-serangan pukulan jarak jauh dari Bong-Bong Sian Jain dan tokoh Hong Tong Peleng Ek Chu Bukan main Kasihan kakek gila ini, meskipun kagum melihat gerakan-gerakannya yang aneh dan lucu yang kadang-kadang seperti orang-orang mabuk Terhuyung-huyung dan seperti orang hendak jatuh akan tetapi anehnya Dengan langkah-langkah ajaib seperti ini semua pukulan-pukulan dari tokoh-tokoh sakti dapat dihindarkannya dengan baik Meskipun berkali-kali Juba Hok Losu sudah berhasil menyentuh pundaknya, namun kakek sakti ini benar-benar kebal Biar gila, kakek ini tahu akan bahaya Melihat bahwa lawan-lawannya ini demikian tangguh dan tak mungkin ia dapat dikalahkan Ko Ailo Jin mencari jalan keluar dan terdengar pekitnya yang dasyat meruntuhkan dinding tembok dan banyak di antara gadis-gadis Sian Li Pei mencelat mundur mengerahkan Sian Kang di dada untuk melawan serangan jeritan kakek Ko Ailo Jin yang lihai Hanya Butek Sian Li, Hok Losu dan Bong Bong Sian Jin yang tidak terpengaruh oleh kakek gila ini Meskipun demikian serangan-serangan mereka menjadi mengendur karena sebagian tenaga dikerahkan untuk menolak suara yang menggetarkan jantung Melihat kesempatan ini, sambil menggereng keras Ko Ailo Jin mencelat ke atas dan terdengar suara genteng dan eternit di atas bobol terhantam tubuh Ko Ailo Jin yang sudah melompat keluar Kejar dial Butek Sian Li mengejar keluar diikuti oleh murid-muridnya dan tiga orang tamu, Bong Bong Sian Jin, Hok Losu dan Leng Ek Chu Akan tetapi secepat itu mereka mencelat keluar dari lobang yang tadi dibobolkan oleh Ko Ailo Jin Mereka terheran karena tidak melihat lagi kakek gila, bayangannya pun tidak kelihatan Permusuhan ini dengan kakek gila itu Tak mungkin ia bisa menghilang begitu tiba Tihahem, sambil mendengus Butek Sian Li memerintahkan darah-darah jelita Sian Li Pei untuk mengejar ke pantai Dan apa yang mereka lihat di pantai itu, memang benar, Ko Ailo Jin berlarian terus berlari memasuki di atas air yang mengeriak jernih Tidak ada perahu lagi di pantai Tentu saja gadis itu dibuat heran karenanya Gila, mana ada manusia dapat berjalan di atas air? Sesungguhnya tidak demikian Memang Ko Ailo Jin itu aneh dan sakti Akan tetapi tak mungkin ia mampu berjalan, malah berlari-lari di atas air kalau tidak dibantu oleh sebilah papan kecil tempat berpijak kakinya Dan dengan ginkeng yang tinggi itulah kakek ini berhasil berlari di atas air dengan bantuan sebilah papan di bawah kakinya Dan sebentar saja ia sudah dapat mengejar orang-orang muda yang melarikan diri dengan berperahu Sambil tertawa-tawa girang kakek Ko Ailo Jin itu naik ke atas perahu yang didayung oleh Kong Huat dan Ho Siang Sementara Sian Li Eng Chuhan Soan Li tengah bersungut-sungut di hadapan sucinya B.W.Lan Sedangkan Sian H.W.A. tenggelam dalam lamunannya Pikirannya menerawang ke arah Song Tiang Lai dan B.W.Lan Hem, bermacam-macam perasaan yang mengaduk-aduk hati gadis itu sekarang Ada sedikit perasaan cemburu kepada gadis di depannya ini yang bernama B.W.Lan Yang secara terang-terangan berani mati telah mencintai Tiang Lai dan Ahaha Banyak lagi perasaan-perasaan hati itu Sian H.W.A. kasihan kau Air laut mengeriak tenang Sementara matahari sudah mulai tenggelam merupakan bola bulat merah di ujung laut Nyuk In dan Tiang Lai mengayuhkan dayung lebih cepat lagi menuju ke darat karena takut kemalaman di tengah laut Meskipun Tiang Lai buntung lengan kanannya akan tetapi ia dapat membantu gadis ini mendayung dengan tangan kirinya Selama perjalanan di tengah laut itu Tiang Lai jarang sekali berkata-kata Baru setelah udara mulai agak gelap mereka sudah sampai ke pantai Dengan cepat sekali Tiang Lai mengikuti Nyuk In meloncat dari perahu dan berlarian di sebuah Dusun mencari rumah penginapan Karena hari sudah gelap, Tiang Lai dan Nyuk In tidak tahu lagi dusun apa gerangan tempat ini Akan tetapi dusun ini cukup besar dan mudah bagi mereka Mencari rumah penginapan Sebelumnya mereka memesan makanan kepada seorang pelayan rumah penginapan ini Begitu hidangan tersedia di meja, Nyuk In berkata kepada Tiang Lai Setelah makan kita harus bermalam di sini, oh ya aku lupa menanyakan namamu Namaku Tiang Lai Sang Tiang Lai sahut Tiang Lai menyambung sambil melirik ke arah gadis ini Usia gadis ini tidak lebih dari 20 tahun Cukup cantik akan tetapi angkuh, pikirnya Memang sejak perjalanan di laut itu sebetulnya jarang Nyuk In berbicara Entah mengapa berjalan dengan pemuda buntung ini, ia merasa canggung dan kikuk Lain waktu berjalan dengan Ho Siang, rasanya dengan Ho Siang ia lebih cocok Sudah barang tentu Sebab dengan Ho Siang ia sudah jatuh hati dan karenanya berjalan dengan orang yang dicintai sangat membawa kesan dan menyenangkan Kini menghadapi pemuda buntung yang bernama Tiang Lai itu ia merasa amat kikuk sekali Meskipun demikian ia memperkenalkan juga dirinya Nama kunyuk In Si Chung, hem aku sudah lapar sekali, mari kita makan Tiang Lai mengangguk dan dengan sinar matanya itu ia menyatakan rasa terima kasih Heran, kenapa menghadapi gadis ini ia merasa amat rendah diri Ah, betapa malunya ia apabila pandangan gadis itu membentur lengannya yang buntung Ia merasa dirinya amat rendah dan tiada berharga B.W.Lan, gara-gara engkaulah aku jadi begini mengeluh Tiang Lai dalam hati Sedikit sekali Tiang Lai makan karena perasaannya tidak enak Nyuk In heran melihat Tiang Lai makan sangat sedikit, akan tetapi ia tak bertanya Ia diam saja sambil menyikat makanan yang di atas meja Saudara Tiang Lai, aku sudah pesan kamar untuk kita Kau di karnar nomor tujuh dan aku di kamar nomor delapan saling menyebelah Mari kita kesen berkata Nyuk In bangkit dari duduknya diikuti oleh Tiang Lai yang tidak berkata apa-apa Begitu mereka hendak memasuki kamarnya masing-masing sebelumnya Nyuk In berkata kepada Tiang Lai Selamat beristirahat saudara Tiang Lai, sampai berjumpa lagi besok pagi Tiang Lai menjura menyatakan terima kasih, lalu ia memasuki kamarnya dengan diikuti oleh seorang pelayan Ini kamarnya Kong Cu, Tuan, kalau ada apa-apa, Kong Cu dapat memesannya kepada pelayan Tiang Lai mengangguk Baiklah lopek nanti kalau aku ada perlu sesuatu akan ku panggil kau Si pelayan membungkuk dan keluar dari kamar Tiang Lai sendirian di kamar itu Nyuk In juga sendirian di kamar sebelah Setelah meletakkan perbekalannya di atas meja, ia merebahkan dirinya di atas pembaringan tanpa membuka sepatu Matanya menatap langit-langit ke lambu Pikirannya menerawang jauh Teringat kepada Hos Yang, ia jadi melamun sendiri Ah, Nyuk In kau betul-betul telah jatuh cinta kepada murid Nakayarvia itu Kau lemah Memang aku lemah, bisik Nyuk In Aku mengagumi Hos Yang La tampan, gagah dan bersikap sederhana, simpatik Hrn Hos Yang Hos Yang Koko, Nyuk In berbisik sendirian La menoleh mengawasi lilin yang menyalah menerangi samar-samar kamar ini Angin bertiup perlahan dan ujung api itu bergoyang lincah bermain main Nyuk In memperhatikan kamar yang berbentuk empat persegi ini sambil merebahkan diri Akan tetapi tiba-tiba telinganya yang tajam membuat ia meniup api lilin dan Mencelat keluar Di atas genteng itu betapa terkejutnya ia ketika melihat ada lima orang tua telah mengurung ia di antara kelima orang tua itu nampak seorang setengah tua yang memakai sorban kuning dan berkepala botak seperti hwasyu Tubuhnya gendut dan pendek, sepasang lengannya berbulu nampak mengerikan sekali Inilah dia tokoh dari dunia barat yang disebut Tai Lek Huimo, iblis terbang bertenaga seribu kati, murid Nakayarvia yang pertama Dan keempat orang yang lainnya adalah tokoh-tokoh biasa suku bangsa Han, yang bongko itu adalah tokoh butong pih yang bernama Bongcusiang, terkenal dengan permainan senjatanya yang berbentuk arit Sedangkan tiga orang lainnya adalah anak buah dari Heklianpei, perkumpulan bunga teratai hitam Nona harap kau menyerahkan diri dan jangan mencari mampus, bentak Tai Lek Huimo dengan suara yang berat Dan cahaya bulan yang tinggal sepotong itu, Nyukin dapat melihat tokoh bersorban ini Ia tidak mengenal Tai Lek Huimo Memang harus diakui, karena gadis ini belum lama turun gunung dan belum banyak mengenal tokoh-tokoh Kang Ou Kalian ini siapakah malam-malam begini menghadang aku tanya Nyukin Seorang dari ketiga anak buah Heklianpei menyahut Gadis liar kau telah mengacau pulau Bidadari Mana bisa kau hendak meninggalkan pulau itu senaknya saja Hayo turut kami kembali ke pulau Nyukin memandang tajam Hem, kiranya orang-orang ini adalah kaki tangan Sianlipei Pantas, berpikir demikian Nyukin menarik kipas dan pit Sambil tersenyum ia berkata Ahaha kalian ini adalah antek-antek Sianlipei Ya, kami dari Heklianpei Hayo menyerah, jawab kakek bongkok sambil mengacungkan aritnya Pantas, tidak taunya kalian ini orang-orang Heklianpei sama jahatnya dengan Sianlipei Kalian hendak menangkapku, boleh kalau kalian dapat mengalahkanku tantang Nyukin Setelah, kipasnya telah terbuka Kalian mencari mati Bocah sombong sambil membentak demikian kakek bongkok bongcus yang mengabitkan aritnya Nyukin tersenyum mengejek dan menarik kaki kirinya menghindarkan sambaran arit yang amat kuat Sehingga menimbulkan angin berciutan Akan tetapi baru saja ia menghindari serangan dari kakek bongkok ini Tau-tau serangkum hawa dingin menyambar belakangnya Nyukin terkejut sekali Cepat mengibaskan kipasnya ke belakang Tangan kanannya yang memegang pit menangkis pukulan arit kakek bongkok yang sudah menerjangnya lagi Karena ia tidak menduga serangan pukulan dari belakang itu demikian Dan hebatnya begitu ia mengebutkan kipasnya terdengar suara keras, berat, kerak-kerak Nes Hebat sekali pukulan jarak jauh Hoshio bersorban kuning ini Bukan saja kipas nyukin robek dan hancur berantakan Juga tanpa dapat dicegah lagi tubuh nyukin terlempar jauh Cepat ia bergulinggan berpok Ksai turun dari atas genteng Begitu ia menginjak tanah Terasa dadanya menjadi nyeri dan sakit Terkejutlah ia Hahaha Bocah begini saja sudah berani mengacau Sian Li Pei Sambil tertawa Tai Lek Huimo menggelundung ke bawah seperti karet bal jatuh Disusul dengan berkelebat bayangan lain Nyukin sudah berdiri lagi Tidak berapa jauh darinya terdengar suara hiruk pikuk senjata beradu Tahulah ia bahwa Tiang Lei juga sedang dikeroyok oleh orang-orang He Lian Pei Tiga kali pitnya bergerak Tau-tau nyukin sudah merangsek kakek bongkok yang bersenjata arek dan menggerak-gerakan tangan kanannya memukul sambil mengerahkan hawa sakti Sebagai murid Bu Beng Sian Jin tentu saja nyukin pantang menyerah menghadapi lawan-lawan meskipun tangguh seperti setan Semakin lihai lawannya, semakin sengit nyukin menggerak-gerakan pitnya dan pukulan-pukulan tangan kanannya Bentakan-bentakan yang keluar dari mulut gadis ini membuat Lawan-lawannya yang tiga orang ini menjadi keder dan jari Terasa jantung mereka mengetar mendengar bentakan dari gadis itu Permainan pedangnya mengendur Akan tetapi tentu bagi Tai Lek Huimo dan si kakek bongkok bongcu siang tidak terpengaruh oleh bentakan-bentakan gadis itu Bocah setan, tidak lekas menyerah mau tunggu ku bikin mampus Tai Lek Huimo membentak menggerakkan kedua tangannya memukul ke depan Lah maklum bahwa, lawannya ini tentulah seorang yang pandai Pantas saja gadis ini dapat meloloskan diri dari Sian Lipai Kemantapan dari gerakan pitnya itu saja sudah membayangkan tenaga Iwakang yang hebat Lah tidak berani memandang ringan lagi, maka diloloskan cambuk pemberian suhunya Nakaya Arvia Cambuk itu hitam warnanya, panjang dan berat, tapi di tangan Hoshio gendut itu terasa ringan dan enak Tentu saja selama beberapa tahun ia bermain main cambuk ini Melihat bahwa Hoshio gendut sudah mengeluarkan cambuk yang menggeletar-geletar memekakan anak telinga Cepat Nyuin mengeluarkan pedang dari balik Jubahnya Inilah pedang tipis pek kliung kokiam yang jarang ia keluarkan menghadapi lawan Akan tetapi sekarang menghadapi kakek bersorban ini Mau tidak mau ia harus keluarkan pedangnya Karena kipas yang biasanya ia andalkan sudah hancur disambar pukulan lawannya tadi Hem, kalian memaksaku Baik aku, murid Bu Beng Sian Jin, tak akan mundur setapak pun Pedang pek kliung kokiam berkelebat menyilaukan mata Terkejut sekali lawan-lawannya ini Hebat, pantas demikian liai, tahunya gadis ini adalah murid Bu Beng Sian Jin Tidak ada permusuhan apa-apa, menyerahlah Kami jamin kau tidak akan dipersakiti oleh Sian Li Kata Bong Cus yang membujuk Segan memang ia untuk berurusan dengan kakek pertapatang lah Oleh sebab itu kalau bisa dibujuk gadis ini, itu lebih baik Akan tetap penyukin bertambah marah Tak usah banyak cerweb lihat pedang gadis ini menggerakkan pedangnya dan berkelebat sinar perak menyilaukan mata Bong Cus yang kaget dan bingung seketika karena gerakan pedang itu hebat dan menyilaukan Tai Lek Huimo yang sudah menjadi marah membentak keras dan kedua tangannya bergerak mendorong Inilah pukulan Gen San Chiang yang belum lama ini ia pernah terima dari gurunya Naka Yarfia Amat hebat dan mengeluarkan hawa panas dan berapi Merasa hawa pukulan ini sangat panas dan membara Tak berani Nyukin menangkis dengan pukulan pula Waktu sabit di tangan Bong Cus yang menyabet dan tiga orang anggota He Lian Pei menggerakkan pedangnya Dengan cepat luar biasa Nyukin mencelat ke atas menggunakan ginkangnya Sambaran angin pukulan Tai Lek Huimo lewat di bawah kakinya Dan terdengar jeritan mengerikan dari ketiga orang anggota He Lian Pei Yang tidak keburu mengelak dari serangan Chin San Chiang kakek bersorban yang lihai itu Untuk seketika jeritannya itu berganti dengan tubuh mereka yang berkelojotan mati dengan muka hangus dan mendelik Inilah hebat Nyukin sampai bergidik sekali Anak Stan Kau mampuslah Tai Lek Huimo berseru marah Jubahnya berputaran menimbulkan angin puyuh Untung saja pada saat itu bulan bersinar terang sehingga Nyukin dapat menangkap gerakan-gerakan pukulan lawan Berkali-kali pukulan Gen San Chiang kakek bersorban itu menyentuh Tubuhnya terasa panas dan nyeri menyesakan dada Oeh karena itu ia mainkan pedangnya dengan jurus-jurus pek Liyong Kiam Sud lebih hebat lagi Pada saat itu berkelebat banyak bayangan berlarian Tau-tau Butek Sian Li telah berada di hadapan Nyukin Terkejut sekali gadis ini melihat Nenek Pei Ju Sian Li Pei yang telah berada di tempat ini Bagaimana boleh jadi? Tentu saja ia tidak tahu Setelah Nenek ini kehilangan Kauai Lo Jin dengan marah Cepat-cepat ia mengejar Sebelumnya ia melepaskan burung posnya mengabarkan berita kepada kaki tangannya di luar pulau Bidadari Oeh sebab itulah mengapa orang-orang He Lian Pei sudah dapat menangkap berita itu sebelum kedua orang muda itu masuk ke dalam penginapan Melihat gadis muda berjalan dengan pemuda buntung Tentu saja orang-orang memandang ringan kepada Tiang Li Melainkan mengarahkan perhatiannya kepada gadis bernama Nyukin yang dikabarkan sangat lihai Tak heran kalau Tai Lek Huimo, Bong Chu Siang dan tiga orang He Lian Pei mengeroyok gadis cantik ini Sebaliknya dengan mengandalkan banyak orang He Lian Pei, orang-orang ini menyerbu Tiang Li Untung bagi Tiang Li ya cuma dikeroyok oleh orang-orang kasar seperti ini Sehingga dengan mudahnya ia dapat menghindari serangan-serangan dan balas memukul dengan tangan kirinya Akan tetapi tak lama kemudian, siapa sangka muncul tiga orang Bidadari dari Sian Li Pei yang sudah sampai ke tempat ini bersama Butek Sian Li Terkejut bukan main Tiang Li Apalagi permainan pedang darah-darah Sian Li Pei ini demikian ganas dan lihai Maka dengan mengandalkan keringanan tubuhnya ia mencelat ke sana kemari menghindari sambaran pedang dari darah-darah Sian Li Pei yang lihai ini Diam-diam Tiang Li mengeluh tadinya ia ingin menolong gadis yang bernama Nyukin itu Yang tengah dikeroyok oleh kakek bersorban kuning, sekarang jangankan untuk membantu ia sendiri merasa kewalahan menghadapi lawan-lawannya yang lihai ini Semakin banyak orang Hekelian Pei yang mengeroyoknya semakin payah Tiang Li Lama-kelamaan ia menjadi lelah juga mengelak ke sana kemari Jalan satu-satunya adalah membuka jalan darah Melihat bahwa yang mengeroyoknya adalah orang-orang Hekelian Pei yang tidak begitu lihai Ia mendesak orang-orang yang mengurungnya itu, menggerakkan tangan kakinya, menendang dan memukul Tiga orang Hekelian Pei menjerit roboh menghantam pukulan tangan kiri Tiang Li Dengan cepat Tiang Li mencelat Menjauhi berlari Anjing buntung mau lari kemana kau Salah seorang dari ketiga gadis Yan Li Pei itu membentak sambil mengejar cepat Sebuah sabuk sutera meluncur dengan amat luar biasa cepatnya dan tahu-tahu mencirat kaki Tiang Lai dan keruan saja Tiang Lai jadi terguling dibuatnya Tar-tar-tar lecutan sabuk sutera itu terdengar nyaring bertubi-tubi di atas kepalanya Disusul berkelebat bayangan tiga orang gadis mengejarnya Terkejut sekali Tiang Lai Ia tidak boleh tertangkap oleh gadis ini, celaka kalau ia dibawa kembali ke Pulau Bidadari Oeh sebab itu, begitu sabuk itu terlepas dari kakinya, ia membiarkan sabuk sutera melecut memukul pundaknya mengerahkan tenaga sakti di pundak Tiang Lai mengeluh, akan tetapi ia mencelat lagi, sebuah bayangan gesit mengirim tendangan Tiang Lai terjungkah dan terasa sejuta bintang berputar-putar di atas kepalanya terdengar suara bidadari membentak Anjing buntung kau tidak Tiang Lai menjadi kalap sekali Ia menerjang, gadis itu mengirim pukulan yang ngawur karena kepalanya menjadi puyeng, sebisa-bisanya ia memukul Terdengar suara tertawa nyaring di susul berkelebatnya sinar pedang siap menusuk leher Tiang Lai Terang sinar pedang itu menghantam cambuk Si gadis yang menegang pedang menoleh, kenapa tanyanya heran? Jangan bunuh dia, tangkap hidup-hidup, bawa kerbalik ke pulau Terdengar suara gadis yang memegang sabuk sutera Tiang Lai melompat bangun Terhuyung-huyung Hahaha Anjing buntung sudah mabok Sebentar lagi ia akan jatuh dan kita tinggal menggaet kakinya Hahaha Tiang Lai menjadi panas Tangan kirinya terbuka menggeletar dan menerjang maju Ih, gadis yang memegang cambuk menjerit lirih, menggeser kakinya ke samping tubuh Tiang Lai meluncur dan bergulingan jatuh Tar-tar-tar tiga kali sabuk sutera melecut tubuh Tiang Lai menggeliat-geliat menahan sakit pada punggung yang terhantam Bulan di atas tiba-tiba menjadi suram, bersembunyi di balik awan hitam Suasana menjadi remang Remang Si gadis melecutkan sabuknya sambil tertawa-tawa mengejek Tak tertahan lagi rasa nyari yang menggerogoti punggung dan mukanya yang tersambar lecutan cambuk Suara-suara bidadari terdengarnya seperti suara-suara hantu neraka yang menyiksanya setengah mati Tiba-tiba dirasakannya dunia ini berputar, tubuhnya melayang jatuh semangatnya turun melayang, terayun-ayun Dan tak sadarkan diri lagi Minggir si gadis meregang cambuk sutera mencelat ke belakang ketika tanah yang dipijaknya jadi longsor Suara gemuruh mengiringi tubuh tiang lei yang tergulung pula oleh tanah longsor Tempat itu sangat gelap sekali Cadis-gadis cantik ini seketika kehilangan pemuda buntung Orang-orang Hekelian Pai turut membantunya mencari Akan tetapi karena tempat itu kini menjadi gelap dan takut kalau-kalau tanah yang dipijaknya menjadi longsor lagi Maka orang-orang Hekelian Pai melapor Tidak ada, pemuda itu tentu sudah mampus masuk jurang Baik, sahut gadis Yan Li Pai yang memegang pedang, kita laporkan kepada Pei Chu Ketiga gadis Yan Li Pai dan orang-orang Hekelian Pai berlari-lari menemui Pei Chu yang telah menanti dengan wajah bersungut Guglog, kalian, herneng hadapi pemuda buntung saja tidak becus butek Yan Li marah-marah Tentu saja ia menjadi rungsing bukan main Baru saja ia dan teman-temannya tidak berhasil menangkap gadis lihai itu Kini pemuda buntung itu juga lolos Benar-benar terlalu nenek ini mengepalkan tinjunya Kembali ke pulau perintahnya singkat Dan malam itu juga butek Yan Li kembali ke pulaunya Karena tiga orang tamu dari kota raja Yaitu Bong-Bong Sian Jin, Ho Losu dan Leng Ek Chu masih menanti di sana Mengapa nenek sakti ini tidak berhasil menangkap Nyuk In Padahal ia dibantu oleh Tai Lek Huimo dan Bong Chu Siang yang lihai? Seperti kita ketahui memang menghadapi Tai Lek Huimo ini Nyuk In sudah kewalahan setengah mati apalagi ditambah oleh Bong Chu Siang dan munculnya butek Yan Li Benar-benar Nyuk In terancang nyawanya Pukulan sakti butek Yan Li Yang langsung menerjangnya membuat beberapa kali gadis ini terlempar jauh muntahkan darah segar Parah sekali keadaannya Nyuk In bahaya sekali Ia tidak cepat-cepat mengerahkan tenaga murni ke dada Ia menekan dadanya yang terasa sesak dan nyeri Pandangannya menjadi naner, ia terhuyung-huyung Tai Lek Huimo tertawa mengakak melihat lawannya sudah hampir roboh Arip di tangan Bong Chu Siang menyambar leher si gadis dibarengi dengan pukulau tangan kanan butek Yan Li Yang menggeletar dasyat Nyuk In tak kuasa lagi mengelak begitu pitnya menangkis Sarit Bong Chu Siang terasa tangannya bergetar hebat Dalam keadaan yang hampir setengah sadar Ia menggerakan kakinya menghindarkan diri dari-dari sambaran jubah kakek bersorban Akan tetapi sebuah pukulan tangan butek Yan Li tak dapat ia hindari lagi Cepat ia mengerahkan Sin Kang di dada menerima pukulan dasyat ini Des tubuh Nyuk In terlempar jauh pingsan sambil muntah darah segar Bong Chu Siang memburu dengan arit di tangan dan mengelebatkan aritnya Pada saat yang mengancam keselamatan gadis itu Sebuah benda menyambar dan arit Bong Chu Siang menyeleweng ke samping Sesosok tubuh berkelebat dengan amat gesitnya menyambar tubuh Nyuk In Kejar butek Yan Li memerintah Ketiga orang itu memburu bayangan hitam berlari dengan amat cepatnya ke selatan Berkali-kali tangan kiri butek Yan Li mengayun melempar Yan Li tok ciam dan nampak sinar halus menyambar bayangan di depan Akan tetapi betapa terkejut hati mereka melihat jarum-jarum runtuh Sebelum menyentuh bayangan hitam yang terus lenyap di balik sebuah pohon yang besar Dalam beberapa detik ketiga orang yang mengejar sudah sampai di bawah pohon besar yang agak gelap Tiba-tiba butek Yan Li melempar jarumnya ke atas Akan tetapi tidak terdengar suara apapun Tai Lek Hoimo menjadi marah dengan geram kedua tangannya terangkat dan mendorong ke depan Terdengar suara keras batang pohon yang sebesar pelukan itu roboh dan semua daun-daunnya rontok hangus tersambar Tidak ada di sini bisik Tai Lek Hoimo Tentu saja kalau memang orang yang menolong gadis itu bersembunyi di pohon ini Tentu akan hangus pula tersambar pukulannya yang dasyat Demikianlah hati penasaran dan uring-uringan ketiganya kembali ke markas He Lian Pei Butek Sian Li kembali ke pulau dan Tai Lek Hoimo dan Bong Cus Yang Terus menyelidiki sekitar dusun mencari kedua orang muda Akan tetapi yang dicari lenyap bagaikan ditelan bumi Tiang Lek merasa tubuhnya dihentakan oleh tenaga yang luar biasa ke alam Lain Lek melihat tempat yang begitu gelap pekat, panas dan menyesakan rongga pernafasannya Lek merasa bermimpi yang amat menakutkan Mimpi yang dirasakannya dunia ini menjadi kiamat Bulan diatasnya jatuh menimpa bumi Tiang Lek menjerit ngeri ketika melihat banyak manusia Manusia menangis dan meratap digiring oleh sebuah makhluk yang berkepala sembilan dan bertangan dua belas Manusia apakah itu atau malaikat kah yang mau giringi orang-orang yang sudah mati Di tempat apa ini? Di neraka? Tiang Lek menjerit sekuat-kuatnya ia dapat mengeluarkan jeritannya Akan tetapi aneh, tiada terdengar suara jeritannya itu Matikah aku ini? Sekali lagi ia menjerit sekuat-kuatnya Tiada suara Tiba-tiba sinar terang menyilaukan matanya Berputar-putar membentuk sesosok tubuh manusia Ia melihat seorang laki-laki nelayan yang amat sederhana, namun berwajah tampan, didampingi oleh wanita cantik yang wajahnya diliputi kedukaan Mereka tersenyum-senyum kepadanya dan melambaikan tangan Tiang Lek menangis hendak mengikuti kedua orang tua yang semakin lama semakin hilang dari pandangan matanya Ia memangik ayah, ibu Akan tetapi orang yang dipanggil sudah hilang di sapu awan yang menjemputnya Ingin ia terbang Akan tetapi dirasakannya tubuh demikian kaku dan nyeri Kembali sejuta bintang berputar di kepalanya, membuat tubuhnya terayun Ayun nikmat sekali, ia memejamkan mata Kembali gelap itu bukan main menghantui hidupnya Lha merasa seperti di neraka Api neraka membakarnya, ia berteriak angeri Waktu dirasakannya tubuhnya terbanting jatuh masuk ke dalam kawah api yang menyalanya Lha luar biasa panasnya Lha menyebutkan nama Tuhan dan Tuhan datang meniup api-api yang menakutkan itu Serasa Tuhan berkata lembut kepadanya Diamlah, tenanglah, kau terserang penyakit demam yang hebat Suara itu Bukan Bukan suara Tuhan Suara itu seperti suara bidadari demikian lembut dan menyejukkan hatinya Ia melihat sebuah wajah yang cantik jelita Wajah seorang gadis Ia bingung dan tidak mengenal wajah gadis ini Wajah aneh, sebentar seperti wajah Sian HWA Kemudian berubah seperti wajah BWLan yang tadinya amat galak kepadanya Sebentar lagi, hanya samar-samar Seperti-seperti pei-pei, seperti cia pei-pei Oh, pei-pei Bibirnya bergerak menyebut narna gadis itu Heran jauh sekali ia mendengar pei-pei berkata Tiang Lekoko, tenangkanlah hatimu Mendadak semua bayangan itu menjadi lenyap Tiang Lek menyesal bukan main Di dalam gelap ia mencari-cari Akan tetapi gadis-gadis yang membayang tadi tidak nampak lagi Hilang di telan kabut yang amat hitam pekat Akan tetapi Telinganya mendengar suara seorang gadis berkata lembut Suara itu seperti yang didengarnya tadi di dalam gelap Tiang Lekoko, terangkanlah hatimu Bagaikan tersentak dari mimpi yang amat buruk Tiang Lek membuka matanya Pertama-tama yang dilihatnya adalah sebuah wajah yang sangat jelita Untuk sejenak ia memandang wajah ini Serasa ia pernah mengenalnya Syukurlah kau sudah syurnan, Koko Tadinya aku khawatir bukan main wajah itu menampakkan sebuah senyuman Kau Tiang Lek berusaha hendak bangun akan Tetapi pundak kirinya terasa sakit sekali Dan ketika tangan kirinya meraba Kiranya di pundak kiri sebelah belakang sudah terbalut oleh kain putih bersih Teringatlah ia kini bahwa sabuk di tangan gadis Yan Lipe yang lihai itu Membuat luka-luka pada kulit pundaknya Akan tetapi mengapa ia berada di tempat ini dan gadis itu pikirnya heran Koko, aku cia pei pei, belum lama kita berpisah Agaknya kau sudah lupa padaku, Koko, aku pei peil Tiang Lek berusaha bangun Akan tetapi sebuah tangan meraih pundaknya Eee, tidak boleh bangun dulu kau harus rebah Wah badanmu panas seperti api, Koko rebahlah dulu Tiang Lek menarik napas panjang Membiarkan tangan si gadis merebahkan tubuhnya Pelepet, ahaha, lagi-lagi kau yang menolongku Betapa besarnya budimu terhadapku Entah dengan kera bagaimana aku balas kebaikanmu Diamlah Koko, diam Jangan kau bicara soal itu Jangan bicara tentang budi Suara pei pei hampir menangis Menangis menahan haru di dadanya yang menyesat Memang semenjak ia berpisah dengan Tiang Lek beberapa bulan yang lalu Entah mengapa hidup ini dirasakannya menjadi sunyi dan hampa Siang malam ia Berharap akan kembalinya Tiang Lek Siapa sangka ia dapat bertemu dan kembali dalam keadaan yang seperti dulu Lah dapatkan Tiang Lek sudah pingsan di antara gundukan tanah longsor di samping rumahnya Memang karena malam kemarin udara demikian gelap pekat Tentu saja gadis-gadis dari Sian Li Pei tidak mengetahui bahwa tanah yang longsor itu jatuh di dekat samping sebuah rumah Dan pei pei yang terkejut mendengar suara berisik di samping rumahnya segera keluar dan apa yang dilihat Ya Allah, kiranya sesosok tubuh yang sedang pingsan itu adalah tubuh Tiang Lek pemuda lengan buntung yang selama ini dirindukannya sepanjang siang dan malam Demikianlah sepanjang malam dan siang hari itu Tiang Lek pingsan dan selama itu pei pei merawatnya dengan hati berkhawatir Berkali-kali ia mengompres kening Tiang Lek dengan air dingin, karena wajah pemuda itu panas membara Sebetulnya pei pei sudah memanggil kuah sinse, akan tetapi sayang sekali orang tua tukang obat itu tidak berada di tempat Maka pei pei inilah sendirian merawat Tiang Lek sebisanya Dan hatinya lega ketika siang hari itu Tiang Lek syuman Dan panasnya telah menurun banyak Dengan menahan rasa sakit, Tiang Lek bangun lagi, tak peduli akan cegahan gadis itu Eh, jangan bangun, kau mau apa? Pei pei bertanya memegang lengannya Aku, aku harus pergi dari sini Eh jangan Kau masih lemah, lihat badan renu masih panas begini Demamu belum sembuh betul Kau hendak pergi dari sini, pergi ke manakah? Aku harus menolong, gadis temanku Ia dikeroyok oleh, eh, sesungguhnya apa yang terjadi denganku? Bukankah aku juga dikeroyok oleh gadis-gadis siang lipei mengapa aku di sini? Tiang Lekoko, kau tenanglah Duduklah, biar aku ceritakan kepadamu Sambil memegang tangan kiri pemuda itu menyuruh duduk Berceritalah pei pei Semalam, aku dikejutkan oleh bunyi berisik di samping rumahku Kukira ada pohon yang rubuh Eh, gak taunya cuma tanah longsor doang Tebing di sebelah sana itu longsor Dan aku menjadi terkejut melihat Engka sudah pingsan dalam timbunan tanah longsor Untung cepat-cepat aku menolongmu Tiang Lekong mengangguk-angguk Tahulah ia bahwa tanah longsor itu yang menolongnya Kalau ia tak ikut terjatuh tanah longsor Tentu ia akan tertangkap di tangan gadis-gadis siang lipei yang lihai itu Melirik ke arah tangan kanannya Tiang Lekong menarik napas panjang Ia menyesal tangan kanannya buntung Sehingga tidak dapat bermain pedang Heran apabila teringat kepada lengan buntungnya ini Teringat pula ia kepada BWEHWA Tiang Lekong menarik napas berat Setelah lenganku buntung Ternyata aku menjadi cacat tanpa daksa Hem, pei pei terharu sekali melihat wajah yang murung itu Lama ia memandangi wajah itu Tiang Lekong, bisiknya Tiang Lekong mengangkat mukanya Terkejut ia melihat metu gadis itu telah menjadi basah Pei Moai, mengapa kau menangis? Lengan, dan menjadi begini Tapi selalu dikejar bahaya koko Pei Moai memang nasibku begini Aku menjadi pemuda cacat tanpa daksa Percuma suhu melatihku Sedangkan aku jadi begini Aku tak bisa bermain pedang lagi Ah! Tiang Lekong mengeluh perlahan mukanya Tertunduk tangan kirinya Menutupi muka itu Dari celah-celah tangan itu Menetes air mata Tiang Lekong Pei pei memandang dengan mata basah Koko untuk apa kau bermain pedang? Untuk apa kau melibatkan diri dalam permusuhan yang tak ada habis-habisnya? Aku harus membalas dendam mendiang suhu Pei Moai, harus Kalau tidak ah, memalukan benar suhu mempunyai murid sepertiku ini Murid yang tak berguna, tak berguna Tiang Lekong mengelepak kepalanya Pei pei menubruk sambil menangis Koko, jangan begitu ah Tangan yang halus itu mengusap kepala pemuda itu Tiang Lekong terharu melihat perbuatan gadis ini Sepasang tangannya dipegangnya oleh tangan kiri Tiang Lekong Pei Moai kau baik sekali Sepasang tangan halus kecil milik pei pei Didekatnya dalam benaman dadanya Semakin membanjir air mata si gadis Tiang Lekong Aku, aku cinta padamu Terima kasih